Tapi kalau ada stafor PP tetap harus pindah dong di gusur, harus suruh pindah. Nggak ada yang berani sih, namanya juga pada lewat tapi nggak berani sih. Oh belum, belum ada yang ngusir ya? Nah bukan ini, soalnya kan orang-orang ini udah punya surat-surat, Pak. Pilih-pilih dulu ya, yang gagahnya seperti apa, gitu. Kalau jalan-jalan akal ya pantat, gitu. Dan lain-lain itu, Bro, ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan channel Jalan-Jalan Opsial. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita semua. Amin. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, saya akan mengajak sobat semua jalan-jalan virtual ke Puncak Bogor. Untuk melihat suasana Puncak Bogor setelah ada pembongkaran tahap 2 oleh Satpol PP Pemkap Bogor. Bagaimana perjalanan saya dari Puncak Pas, Jantung Panas, menuju rest area Puncak Gunung Mas Bogor? Mari ikuti video saya sampai selesai. Sekarang berada di Puncak Pas, Jengar Alam, kilometer 89 Puncak Pas. Ini kita kasih terus, jangan keterlur. Kita kasih terus. Apalah. hai 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 nah ini bisa ini adalah mau lihat aja gak boleh oke ini oke ini situasi dan kondisi warfat hari ini hari Sabtu ya nah setelah saya masuk disini saya dijaga oleh penghuni warfat ya jadi saya gak boleh konten katanya sini sedang ada duka ya dan gak boleh konten nah jadi itu gak jelas ya bener-bener udah dipukul rata ya dalam pembongkaran tahap 2 nah ini warfat warung patranya ya udah udah lancur total sobat ya ini udah rata ya kuing-kuing ya nah itu warfat ya habis ya nah ini kuing-kuing disamping-samping warfat ya udah habis udah 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 lancur ya oke kita lanjut terus ke bawah keempat ya nah ini kalau kemarin-kemarin ini memang itu ya rame masih sehatan ya sehatan ya hancur total ya sobat ya sekarang pedagang juga gitu ya pakai motor semua ya Kang ngel ke bawah luat mana Kang ngel bonte Kang oh luat belakang wartok bisa ya oh iya wisata kesana ya belakang bisa ya sana ada apa Kang ngel belakang sana Kang iya sudah begitu doang oh ke bonteh doang aja ya doang oh iya iya ha oke kita lanjut terus ya setelah dari warfat banyak banyak yang tim kan disini mungkin banyak kenangan ya banyak masyarakat juga yang putu-putu atau ngambil-ngambil gambar ya untuk masyarakat juga ini sekarang jualnya keren ya pakai mobil ya kopi sedu dan lainnya sedia minuman dingin iya mungkin beberapa tempat atau kita coba saya akan tanya-tanya ke tanya kita ada Snya teh milo berapa milo kan 10 ribu ini sekarang jualan pakai ini nih pakai mobil iya gimana ya enggak ada kan bukan ada solusi dikasih tempat di rest area teh enggak dapet di sini mau Pak buat yang dibawa aja oh di sini enggak dapet iya untuk yang dari asal untuk bawahnya itu mah oh enggak dapet apa-apa kok bisa gitu bisa beda kan bukan udah termasuk yang kemarin bisa enggak dibongkar beda lagi di sini oh beda lagi enggak masuk ya di sini kita mah udah punya akte udah punya SPH tapi masih dimongkar kan punya akte punya SPH SPH apa sih SPH oh sama begini surat-surat baru segala macam oh surat izin cuma di EMP aja yang belum punya kan tapi kan asli juga sama belum punya apa-apa tapi enggak dimongkar oh enggak asli strawberry maksudnya bukan kalau enggak udah izin surat belum ada surat tapi udah izin kita juga udah izin udah ini udah punya SPH kalau misalnya enggak boleh enggak di izin enggak bongkar punya SPH iya tapi kan sebelumnya itu rindu alam ya iya rindu alam dulu juga kan mau dibongkar rindu alam oh tapi di Roba lebih bagus sekarang enggak dibongkar ya oh ini ada jagung ada bakwan juga ya tapi bukan dari warung tadi ya warung ya yang depan yang mana yang pas belokan itu yang belum dianggut oh dianggut itu depan iya ada angkul apapun yang lagi dibangun di gembur-gemburan apapun paham ini yang mobil kolbak ini mobil kolbak saya mau ada oh ada mobil kolbak oh ini si teteknya warungnya lagi dibongkar ya padahal udah inbonya ada izinnya ya tapi tetap dibongkar dan dia protes aset strawberry kok enggak dibongkar gitu ya padahal izinnya saman nah itu saya tahu dah ya yang bisa jawab ya silahkan isi komen aja ya oh ini juga banyak temen-temen yang biasa nongkrong disini mungkin mereka kangen ya jadi itu nongkrong disini ya itu jalan dari atas kelihatan sekarang ya kebuntanya juga kelihatan karena sebelumnya Kalingan sama warung-warung PKK yang ada di sepanjang jalan campur ini ya kalau kita ambil video boleh enggak ngobrol-ngobrol enggak apa ya padahal izinnya sama sama apa ya sama apa namanya asif strawberry ya emang udah lama teh bikin bangunan disini ada lima tahun mungkin saya dari ke 3 ST oh dari masih punya bapak ya sekarang nurunin ke teteh gitu ya iya teteh ke tetehnya ya jangan ya baru-baru ngajar jadi usahanya kalau malam berarti enggak ini dong tutup ya karena enggak ada enggak ada apa namanya lampu jalan kalau enggak ada lampu jalan kan enggak ada lampu jalan baru-baru mulai baru-baru mulai hari ini atau dari pas kemarin bongkaran Senin oh baru semalam karena sayang masih banyak langganan ya yang kemarin-kemarin ya tapi kalau ada staff PP tetap harus pindah dong di gusur harus suruh pindah enggak ada yang berani sih mulai juga pada lewat tapi enggak oh belum belum ada yang ngusir ya tapi harusnya memang diusir apa enggak enggak ya soalnya di sini mungkin bongkar ini soalnya kan orang-orang mungkin sudah punya surat-surat kan sudah punya surat ya kamu pilih kamu pilih untuk menjualan sudah komplit dengan suratnya setelah kata gitu ya tapi masih tetap dibongkar ya harapannya ke mana Teh? ke depannya? ke depannya? ke depannya amin mudah-mudahan ya dilancarin lagi lah amin saya kira bongkaran yang kemarin 100 dari bongkaran pertama saya pikir pindah ke sana Teh ke apa namanya ke rest area yang di gunung Mas kalau yang di bawah itu Mas sebelum dibongkar sudah dikasih kunci ini buat pindah nah kalau di sini kan enggak cuma langsung dikasih surat buat bongkaran udah oh 3 kali surat itu berarti ya? iya nggak ada di sini oh gitu ya dulu sih emang pernah dulu ada di sunggir tempatnya aku dipindahin ke Ciplau selanjutnya oh Ciplau oh Ciplau cuman sampai sekarang belum dibangun tempatnya Ciplau kan di dalam banget ya di atas sana buntu kan tadi gua kemarin dari sana kemarin kalau di sini kan orang lewat ya iya kalau di sana kan kalau Ciplau memang cuma satu minggu doang ya karena wisatanya memang cuma di ujung kalau ini kan orang lalu-lalang Jakarta Janjur ya rame gitu ya kan kasihan ya yang pada jalannya jauh paling kalau hujan nggak bisa dedu ya Pak ya kalau nggak ada warung-warung iya 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 tiba nggak ada nggak susah kalau nggak ada warung iya nggak ada usaha lain Teh selain warung nggak ada nggak ada habis nyari kerjaan susah Pak harus pakai uang pakai uang dulu mending kalau sedikit tapi Teh sorry ya kan kebanyakan orang juga wah kalau dibongkar lebih asri puncak gitu kan lebih enak lebih kelihatan maksudnya gunung-gunungnya gitu kan punya usahanya yang gini punya usaha bagus lah gitu kalau kita kan udah coba nyari kerja sana sini kan susah dulu juga pernah Paku ini di Paku Bumi kan kan kita dulu oh pernah di Paku Bumi buat apa itu? buat buat biar kuat biar nggak longsor oh gitu maksudnya tadi dulu ya tahun 2017 2017 oh udah 2017 ya nah itu udah dikasih izin sama Pemdanya boleh dibangun lagi udah dibangun lagi udah dibangun lagi makanya sekarang jalannya agak lebar karena udah dibangun lagi oh karena ada kelebaran jalan termasuk kemarin ya gitu kalau kita ngebangun ke sebarangan lah gitu ada izinnya gitu ya oh oke oke kalau yang di bawah sana atau di sana emang kebanyakan yang nggak di izin ya kalau di sini kita nggak punya izin tapi kalau yang di sini nggak termasuk warung tembak yang orang-orang yang berprotes ya iya enggak yang di sini teteh di sekitar sini warung tembak yang Rp25.000 kalau nggak kalau di sini kita semua seragam harga kopi Rp5.000 sama seragam Rp5.000 semua ya yang di mobil itu Rp10.000 semua sama ya sama ya yang paling mahal Rp15.000 kalau kita mah Rp12.000 Rp10.000 maksud dapet ya? iya jadi nggak termasuk yang orang-orang komplain gitu kan ini kan gajar kan harusnya pilih-pilih dulu ya yang gagahnya seperti apa gitu kalau jalan-jalan nakal ya patek gitu kan jadi mahal gitu ya iya kan itu yang bikin mahalnya oh gitu ya obrol yang mahal ya bukan kayak juga pernah tuh ada di sana di sekitar gitu kan harganya mahal-malah ya yang nemeninnya jadi makin mahal temennya bukan kopinya ya iya jadi jangan salahin PKI yang menyebabkan mahal iya 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 sorry dengan tetes apa namanya? ha? tetes apa? lestari oh telestari oh telestari ini pembongkaran PKI tahap 2 yang kemarin hari Senin tanggal berapa kemarin? tanggal 26 tanggal 26 nah sekarang masih proses sidang disini oh masih proses sidang iya tapi ada tapi ada tapi ada keyakinan teteh menang gak sidang lawan pemerintah? insya Allah tapi sini udah ada apa namanya ada ya kumpulan apa namanya? rapat gitu iya kumpulan pedagang rapat ya ada di depan Merlimba sana ada ketuanya ada pengacaranya oh ada pengacaranya udah masuk ke proses persidangan gitu ya gitu udah berapa kali sidang ya 4 kali oh udah 4 kali sidang dari Senin kemarin ya? dari sebelumnya dari sebelumnya oh dari sebelumnya kita udah makanya pas pembongkaran kemarin ditulisin kita lagi proses sidang jadi gak bisa dibongkar tapi itu pemerintah gak mau tau langsung aja kalau yang namanya untuk sarungnya malah sebuahnya aja dibongkar oh jadi dibongkar tetap proses hukum tetap berjalan gitu ya oh teteh maunya proses hukum dulu jelas belum dibongkar gitu ya iya kalau misalkan kalau kita udah gak boleh bikin surat di EP baru boleh kita bongkar ya kalau ini kan belum jelas belum ada izin apa-apa gitu misalnya apa-apa itu waktu kemarin ini teteh bongkar mandiri apa dibongkar sama Satpol PP ya? bongkar sama Satpol PP oh bukan yang pertama kan sebelum tanggal 26 kan ada bongkar mandiri tuh teteh gak bongkar ya? enggak soalnya kan kita pikir lagi proses sidang gak bakalan nanya yakin gak dibongkar gitu ya ya kan masih ada sengkahannya gitu waktunya gitu jadi mah malah semua jadi himpasin hahaha oh oke itu kan ya katanya saya pernah nanya mas abang-abangnya asal dibongkar kayak gak bak asal lagi proses hukum nah kita juga lagi proses hukum kenapa dibongkar gitu kan tanya-tanya kita juga hahaha iya iya nah ini warung teteh lesari dibongkar sekarang apa namanya dagangnya dengan menggunakan kendaraan UB Ronda 4 ya ya semoga diberi kelancaran dikasih tempat yang lebih enak ya di tempat warung-warung berikutnya nah kita lanjut bongkar masuk ke balik dari warpat nah ini kita sudah sampai kursi no kursi stok ya ya kursi kabel dan kristo kursi 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 nah ini kemarin ya masih kemarin banyak masuk ya di situ ada papan pengumuman atau apa ya terlihat terangih juga ya setelah penglusuran tahap dua ya sekarang udah di segel ya dengan tampang tali seorang yang bisa masuk lagi kita masih lanjut terus ya dari Asep strawberry kita turun terus ke bawah ya saya akan coba menuju ke karya puncak meskipun yang emas rata-rata banget ya ini sepertinya apa, aku juga nggak tahu yang lupa ya sekarang saya share sebelum digusur ya ini kita jalan-jalan janggung bakal, sediakan kopi rokok dengan mejaan musim yang dimasih sementara ya naiknya agar kembali janggung api kelas nah itu sebelah kanan masih jami arifat ya nah itu masih masuk dan tidak dibongkar ya nah mencang sama tidak dibongkar ya karena disini masih banyak masyarakat yang lalu dalam dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk berada ya kita lanjut bus ke bawah ya nah ini di sebelah kanan masukannya, oh ya alat-alat kerat yang bekas gusuran kemarin kali ya abis kemarin kali ya siap dulu ini minus kehill yang tersisa sempat ya datang, lalu rata semuanya ya tapi itu juga tahan persian kuek, kue juga sehingga diragukan ya nah itu akan dari nah ini sampai ke Tugu Pramukta apa-apa delo ke kanan menuju Setu Pramukta ya katanya disini infonya ada setu atau danau yang nggak kelihatan dulu apa namanya Oh iya bagus banget tempatnya nasional dari atas dari puncak Cianjur polosono dari arah Bogor disini ada Tugu Pramukta ya infonya di Tugu Pramukta ada danau ya Nah itu bener ternyata ada danau yang selama ini tersembunyi ini ya karena kealingan oleh bangunan-bangunan PKL kaki lima yang tak berizin sekarang setelah dibongkar nah setunya baru kelihatan saya akan masuk ke dalam dengan video terpisah ya terima kasih Terima kasih.